Ini tidak ada maksud apa-apa, kita mengetahui bahwa kurang lebih hampir 7 hari yang lalu kita telah kehilangan sahabat kita, Olga Safutra yang meninggalkan kita semua dan tidak terasa hampir 7 hari berlalu dan kita tidak ada maksud untuk berniat bersedih-sedih atau kita berlarut dalam kedukaan, tapi mungkin pada hari ini kita kembali untuk menginginkan bahwa orang yang sangat menyayangi, orang yang sangat mencintai, mari bersama-sama kita belajar untuk mengikhlaskan kepergian Olga agar dia lebih tenang di sisi Allah SWT untuk itu malam hari ini kita kedatangan sahabat-sahabat dari Olga Safutra, Almarhum yang memang siapapun tahu ini adalah sahabat yang dimana ada Olga selalu ada mereka ini Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kedatangan Chan Kelvin dan juga Tara Budiman dan juga Cut Meme betul sekali silahkan Chan Kelvin dan juga Cut Meme ya dan ini satu manajemen ya tepuk tangan dulu doang untuk Cut Meme dan Chan Kelvin iya Chan Kelvin dan Cut Meme harusnya hari ini Tara juga ikutan hadir ya iya kebetulan Tara terjebak macet oh oke baik disini Chan disini Chan oke di tengah-tengah kita juga sudah ada Chan dan juga Cut Meme seperti kita ketahui tadi Bang Najib bilang kan kalian sangat deket sekali ya sama Olga ya nah kita mungkin semua pengen tahu kapan sih terakhir Meme dan juga Cantu bertemu dengan Almarhum kalau yang kalau saya sendiri ya saya paling terakhir banget ketemu dengan Olga itu adalah saat kemarin beliau meninggal kebetulan saya juga ikut bawah jenazahnya dari turun ke ambulan dari ambulan turun ke bawah saya ikut mandiin Alhamdulillah terus saya ikut nyolatin saya ikut untuk nguburinnya juga gitu menguburkannya nah itu kan setelah Almarhum meninggal ya nah kalau semasa hidupnya kapan terakhir Chan bertemu dengan Olga? terakhir itu di saat tanggal 8 Februari 2015 kemarin kebetulan juga Olga kan lagi ulang tahun walaupun dalam keadaan sakit juga Alhamdulillah kita dari teman-teman manajemen ada saya, ada Billy ada Tara, ada Kuedrik ada Maafera, ada Kasihgit dan juga ada teman-teman dari BBG juga kita ngasih surprise kebetulan pas banget jam 12 malam waktu Singapur ya walaupun Olga dalam keadaan sakit sadar atau tidak saat itu? jadi gini kita kebetulan ngasih surprise itu di luar dari ruangannya ya kita percayalah walaupun kita gak masuk ke dalam ya kita gak melihat secara langsung ya pastinya juga Olga dengar Olga ngerti kalau misalkan kita sebagai teman-temannya sebagai sahabat-sahabatnya yang sayang sama beliau mendoakan yang terbaik untuk kesembuhan beliau gitu oke kalau meme sendiri terakhir ketemu sama Olga ketika dia masih hidup kapan? aku ketika terakhir ya terakhir itu ketemu waktu sekitar 2 atau 3 bulan Olga masuk rumah sakit di Singapur aku kebetulan beruntung untuk bisa melihat Olga langsung disitu ya seperti yang kita ketahui Olga tidak membuka mata pagi itu aku datang aku cuman karena kita itu hobinya nonton nonton midnight sama Olga jadi datang aku cuman keplak tangannya bangun dong sembuh dong kita nonton lagi yuk kita midnight lagi yuk kayak gitu mungkin disitu tapi pada saat itu masih ada respon dari Olga? tidak ada respon tapi kita tahu Olga dengar itu aja meme kita kan tahu semua dari diantara semua sahabat-sahabatnya Olga meme satu tempat dimana yang Olga selalu curhat tentang perjalanan cinta kasihnya dia nah terakhir boleh gak juga tahu Olga curhatin apa sih sama meme? aduh gimana ya kalau soal curhat itu apa ya aku dipercaya untuk Olga sama Olga untuk mendengarkan keluh kesahnya dia gitu ya yang pasti sih Olga sih pengen dia sempat bilang aku capek ya me ya cuman itu aja gitu loh itu sekitar sebelum dia sakit kalau gak salah itu dua bulan sebelum dia masuk RSPI setelah dari Medistra waktu itu dia sempat kita biasanya aku kalau berhubungan sama dia atau BBM-an itu biasanya malam 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 karena dia dari pagi sampai malam dengan sehibukannya dengan semua program-programnya biasanya di atas jam 12 ke atas oke terakhir gak cuma aku Ayu semua dulu pernah Olga pernah bilang dia curhat sama kita dia punya pacar dia curhat gak sama meme dia punya pacar yang cewek berjilbab itu iya 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 gimana dia sempat nengok juga gak kesana aku gak ngerti ya karena aku tidak berada di Singapura mungkin Mavera yang dan mungkin Chan yang lebih sering kesana gitu ya yang pasti sih kalau Olga itu dari semua obrolannya dia dia tuh suka perempuan yang perempuan rumahan perempuan rumahan yang perempuan yang gak suka nongkrong bukan berarti tidak bekerja ketika bekerja selesai kerja yaudah di rumah gitu gak yang nongkrong-nongkrong kayak gitu dan Olga sempat bilang mau cepat-cepat punya anak pada saat itu ya berarti sebenarnya Al-Mahrum sudah cerita begitu jauh sama Meme ya soal kehidupan pribadinya Alhamdulillah gitu suka cerita lah tapi ya aku juga kadang-kadang ngerti memang tidak intens setiap hari kita juga tahu kesibukannya dia juga capek gitu ya jadi mungkin apa sih Meme pribadi dari Al-Mahrum yang patut kita ambil dan patut kita pelajari dalam hidup sehari-hari ini Meme Olga itu manusia luar biasa dia manusia yang dia bekerja keras untuk keluarganya dia yang support semua keluarganya sampai seperti ini seperti yang kita tahu dia memulai dari bawah banget aku kenal Olga itu waktu sekitar sekitar tahun 2002 2002 itu Olga aku dari salah satu sinetron Olga itu masih jadi figuran disitu gitu terus yang pasti yang baik aku maupun teman-teman satu manajemen yang kita bisa ambil adalah Olga dengan supportnya Olga kepada teman-teman manajemen dia tidak mau maju sendiri dia ingin dia tidak mau maju sendirian jadi kalau bisa dia bisa membawa teman-temannya juga maju bersama dia itu dia Olga oke saya mau nanya sama Chan ke Chan ya saya tahu banget Mimi atau kita kenal Olga ini dia sholatnya lima waktu tepat dan Chan adalah salah satu anaknya yang sering banget dimarahin ingat gak kalau lu sering dipanggil tembam sama Mimi sering dipanggil tembam karena apa namanya Chan ini sering dimarin sama Mimi Olga karena ya sebenarnya ya panggilan Mimi ke saya tuh tembam ya mungkin karena bentuk wajah saya seperti ini ya mau gemuk-mukur tetap aja tembam gitu ya banyak banget ya hal-hal yang berkesan yang saya dapatkan dari Mimi Olga dan juga banyak banget pelajaran hidup yang saya dapatkan dari seorang Olga Syaputra ya mungkin apa ya tadi seperti Kak Memei bilang di saat dia sukses dia pengen banget orang-orang yang di sekelilingnya orang-orang yang sayang sama dia ikut-ikutan sukses juga ya dan apa ya yang pengalaman yang yang mungkin saya tidak dapatkan dari teman-teman yang lain adalah dia itu tidak pelit yang namanya berbagi ilmu ya mungkin dia banyak mengajarkan saya itu acting kah ngomong di depan kamera seperti ini kah gitu dan beberapa kali juga walaupun saya waktu itu sering kan beberapa kali saya gak satu program sama beliau cuman beliau memantau dari rumah walaupun itu acaranya live dilihatin terus sama dia misalkan suatu saat saya salah ngomong nih atau gak saya seharusnya begini tapi ternyata saya begini nih detik itu juga walaupun saya lagi live kadang-kadang ya mohon maaf Chan mungkin ini bisa bercerita dimana dan kapat kalau ini kebetulan kita lagi ada di Australia di Sydney lagi syuting juga bareng sekalian liburan ada Billy juga ada Tara ada Ma dan juga ada teman-teman yang lain Chan kita boleh tau gak sih pertama kali kamu kenal sama Olga itu kapan dan waktu itu kamu posisinya sudah mulai main sinetron kah atau belum sama sekali udah jadi gini udah manajer saya sebelum masuk ke manajemen Mavera ini adalah teman dekatnya dari Olga nah sering nongkrong bareng sering jalan bareng nah kebetulan pas lagi nongkrong bareng itu kan bareng sama Olga juga kan saya ditanyain Chan lu punya manajemen gitu ada gak siapa manajemen lu ini oh dia lu kontrak enggak oh yaudah deh nanti kapan-kapan suatu saat gue kenalin ya sama manajer gue Mavera nah dari situlah saya dikenalin sama Mavera akhirnya saya masuk ke manajemen akhirnya berlanjut sampai sekarang karena memang kita ketahui ya di tangan Olga dan Mavera memang Chan jadi dikenal masyarakat luas ya karena memang Olga tadi ya tidak pelit sama ilmu-ilmunya Alhamdulillah dan kamu juga mengaku itu ya pastinya banyak banget pelajaran-pelajaran yang ilmu-ilmu juga yang dikasih sama saya yang bisa digunakan malam hari ini kita bicara hal-hal positif yang harus kita bisa ambil dari Olga Safutra Al-Mahrum dan Chan mungkin sebagai sahabat deket Meme juga begitu ada cita-cita dari Al-Mahrum yang belum bisa dilaksanakan atau belum tercapai yang pernah disampaikan Al-Mahrum kepada teman-teman mungkin ada sih waktu itu kebetulan sebenarnya belum sebagian sudah terlaksana ya waktu film Olga and Billy Lost in Singapore dia memang pengen banget memproduksi sebuah film yang main semua anak-anak manajemen teman-temannya itulah salah satu kenapa dia pengen maju bareng-bareng dan satu lagi yang belum kesampaian adalah kita dia pengen banget jalan-jalan lagi ke Australia satu manajemen yang kemarin kan gak lengkap ya dia pengen banget ikutin itu belum kesampaian kalau gak salah dia ucapkan itu waktu sekitar waktu dia ulang tahun ya Chan ya 2003 ini anak BBG namanya Bayling lagi salaman sama Olga kalau gak salah 2014 ya kalau gak salah ya ya gak waktu yang mau ke Singapura itu waktu ulang tahun 2014 ya oh iya oke oke di saat-saat terakhirnya Olga kita kan sejujurnya juga masih bingung siapa sih sebenarnya yang ada di sebelahnya Olga nah Chan tau gak sih yang waktu itu menemani Olga itu siapa saat-saat sebelum dia meninggal dunia kalau yang sering kesana itu adalah dari pihak keluarga ya kayak Billy mamahnya papahnya dan juga Mavera dan terutama juga yang sering nemenin banget adalah anak-anak BBG anak-anak BBG justru ya kalau Chan bulat-balik aja kalau saya mungkin kalau misalkan di saat lagi gak ada shooting lagi free saya arah pasti kesana gitu anak-anak BBG berarti ya yang barusan itu ya disini juga salah satunya mana yang barusan yang cintangan itu dan disini juga kata denger-dengar BBG juga ikutan ya datang kesini juga gak BBG iya kebetulan ada bayling sama ade fahmi yang ikut nah mungkin kita harus korek-korek juga nih dari mereka nih apa yang terjadi selama di singapura kemarin ya betul ade yang sampai bayling mungkin sudah ada di belakang ade dan bayling ya ayo bergabung bersama kita disini tepuk tangan untuk ade dan bayling juga ya apa kabar ade mana ade ini ade ini bayling oke ya kita penasaran banget nih ade kan kita denger-dengar kalian yang paling sering di singapura ngejagain Olga waktu dia ada di singapura nah sebenernya selama disana apa sih yang terjadi apakah Olga juga pernah sadar pernah ngobrol sama kalian atau apapun tolong di share ke kita karena kita sangat penasaran sekali ingin denger ceritanya iya bener ya dari pertama kali masuk rumah sakit di singapura yang dipindah dari pondokinda itu kita emang udah dari di pondokinda ya nemenin terus ya apa dari setiap setiap hari gak balik-balik ke rumah segala macem sampai akhirnya dipindahin di singapura akhirnya kita ikut juga ke singapura dan keadaannya emang stabil disana karena emang udah lumayan better banget dari yang di jakarta terus juga emang sempat pernah ada dropnya sempat drop pernah drop terus yang terakhir drop juga sebelum dia meninggal itu dia sempat drop dulu baru akhirnya dia gak ada itu berapa lama sebelum dia meninggal sempat drop bangetnya itu sempat dropnya itu kayak sehari ya iya karena waktu waktu sehari sebelum dia meninggal itu Olga hari Kamis aku tuh ada meeting sama Mavera dari jam 11 siang sampai jam 10 malam di tengah-tengah meeting Mavera dapat kabar dia drop nah kalian ada disana enggak kalau kita itu terakhir terakhir pulang dari singapura itu tanggal 20 maret tanggal 20 maret kemarin 20 maret kemarin jadi seminggu sebelum dia gak ada kita masih disana pulang karena kita harus ada kerjaan di jakarta dan udah waktunya udah sebulan karena kita kan sebulan kesana sebulan kayak seminggu di jakarta terus sebulan lagi di singapura jadi udah habis masa waktunya saya ada pertanyaan satu lagi kita tahu Olga kan 11 bulan disana ya ya bailing 11 bulan Olga disana apa selamanya dia tertidur atau dia ada bangunnya atau bagaimana iya kalau Olga disana sih baik-baik aja keadaannya juga stabil seperti biasa melakukan dengan keadaan sadar atau iya dengan keadaan yang bagus baik bisa diajak bicara bisa diajak bicara apa segala macem tapi tetap dalam pengawasan rumah sakit dan dokter gitu ya jadi sebenarnya tugasnya kita disana itu bukan hanya sekedar menjaga Olga tapi kita lebih ke kayak ngantar obat ke rumah sakit karena apartemen kita kan ada di depan rumah sakit jadi kita bulak-balik terus kalau misalnya obat habis apa segala macem kita ke rumah sakit gitu kan ada kayak ada obat tambahannya berarti Olga di rumah sakit atau di apartemen? di rumah sakit jadi kita bulak-balik terus bulak-balik terus yang senangnya kita disini sih kita ada pada saat Olga membutuhkan gitu maksudnya sedihnya kita tuh karena kita ada waktu pada saat Olga lagi seperti itu membutuhkan membutuhkan kayak perhatian atau apa gitu oke pernah waktu selama perawatan disana pernah ada obrolan Olga atau kata-kata Olga yang untuk teman-teman sendiri mungkin ucapin terima kasih telah merawat beliau waktu itu sebelum sebelum dirawat lah jadi pas lagi syuting beliau Olga lost in Singapura gitu dia pernah bilang Olga kan jarang banget serius kan pasti bercanda terus dia pernah bilang sama kita ada aku bailing ada teman-teman BBG yang lain semuanya dan ada can atau tara gitu ya aku lagi ngerokin Olga lagi gak enak badan dan pada saat itu tuh pada saat itu emang juga lagi drop gitu kan lagi sakit udah mulai sakit kalau ngerokin dia dan Olga bilang kayak gini eh anak-anak sebenernya tuh kalian mau ke arah mana sih ke dunia entertainmentnya gitu kalau kalian pen series dunia entertainment tuh kalian harus fokus pertama kerja keras berusaha jangan tinggalin sholat dan yang pasti kalian gak boleh lupain Mavera orang-orang yang mau bantu kalian kayak Mavera Kak Adit Kak Aditi Aguma yang udah kasih ilmu ke kita dan kalian harus berbeda dia kan tau kan kita emang kita BBG sama Olga mungkin hampir satu tipe dan karakter gitu kan tapi kalian disini harus jadi beda kalau kalau kalian emang bener-bener mau sukses itu sih pesan-pesan terakhir yang kita inget ya dan itu sangat buat kita jadi membangun lagi oke banyak-banyak pasti kenangan kamu kalian dengan Olga ya kalau masalah lagu mungkin kalian punya lagu kenangan sama Olga jadi di restorannya Olga itu ya Bailing ya dia sering banget nyanyi lagu Armada apa Baginda sih Armada yang penting Olga bahagia itu dia sering banget nyanyi lagu itu dan kita selalu jadi pura-pura jadi alay gitu segala macem dan kita ikut penontonnya jadi kita rame-ramean di sebuah restorannya dia yaudah gak lu yang nyanyi lu yang divanya kita jadi penontonnya lu jadi alay ya lu jadi alay ceritanya pura-pura jadi alay gitu segala macem oke yaudah disitu sih kenangan yang paling paling inget dan kata-kata yang selalu di ucapkan adalah yang penting Olga bahagia kalau aku punya lagu kenangan sama Olga apa judul lagunya Olga sendiri jangan ganggu aku lagi itu waktu video klipnya kita semua teman-teman manajemennya jadi modelnya dan lagu itu dipakai buat soundtrack sinetron yang kebetulan aku dan Olga juga main disitu judulnya Mr. Olga kalau saya ada lagu tuh lagunya dari Rita Sukiarto yang dua kursi dua kursi dua kursi dua kursi dua kursi dua kursi selalu dia nyanyi terus ya kalau nyanyi tuh dia nangis dua kursi kenapa sih mak karena aku tadi gak ngerti ya dua kursi apaan sih mak lagu siapa Rita Sukiarto enak pek lu dengerin aku dengerin tadinya aku gak terlalu banyak memahami lagu-lagu Rita Sukiarto tapi Olga mulai nyanyi ini tiap hari nyanyi ini nyanyi ini sama dia selalu digimbingin tapi yang paling menyentuh buat dia adalah dua kursi dua kursi saya Olga sama temen-temen yang lain itu pernah bikin lip sync mungkin kalau misalkan kalian pernah lihat di Youtube pernah kita upload jadi kita di garasi rumahnya Olga itu bikin jadi seolah-olah saya lip sync Olga terus temen-temen asisten asisten yang lain terus yang di belakangnya itu pada joget-joget kayak dulu tuh lagi musimnya Harlem Shake saya lip sync temen-temen yang di belakang pada Harlem Shake ala dangdut pake lagunya dua kursi gitu nah kita juga punya kenangan mungkin Chan juga hampir lupa ini Chan tuh pernah berduet disini disini dia menci ya nih kita punya tayangannya maaf kalau jelek suaranya ini dia la 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 na la 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 day people drop things рем reso little Terima kasih. 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 Terima kasih.